hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara memperkecil kerung leher ya guys nah kebetulan disini ada baju gamis ya lehernya itu kebesaran guys besar banget, lebar banget ya nah nanti aku akan jahit ya, nanti diperkecil dari bahunya guys, tuh ya kanan kiri ya oke nah oke, gimana cara menjahitnya simak videonya sampai habis oke, caranya kita balik dari dalam ya guys nah nah ini bahu ya, tuh nanti dijahit nah jahit sekitar 1 cm ya tergantung permintaan ya guys oke terus dijahit ke bawahnya dikit aja ya nyerong gitu guys nyesuaikan bentuk bahu nah bisa dilihat nah bisa dilihat tuh kayak gini cara jahitnya guys tuh ya nyerong kayak gini ya oke kita lihat nah ini bentuk kerung leher belakangnya gak pas ya guys panjangan jadi kita jahit bagian kerung lehernya sedikit ya ngikutin dari bahu disesuaiin aja guys oke jahitnya ngikutin kerung leher jadi bentuknya masih sama ya guys tuh oke oke kita lihat nah kita lihat dari luar ini tuh gak tuh kan guys jadi bentuknya sama seperti semula ya ini bagian bahunya juga ya oke untuk lebih jelas kita ulangi lagi ya untuk sebelahnya ya kita balik dari dalam ini jahitan bagian bahu ya guys tuh oke jahitannya diturunin 1 cm oke jahit kebawah mepet ya guys mepet ke ke ujungnya ya oke biar gak merubah bentuk bahu ya bisa dilihat cahitannya tuh kayak gini ya oke ini dipotong juga bisa ya guys terus jahit lagi oke terus kita kurangin kerung leher bagian belakang tuh ya kira-kira setengah cm guys disesuaiin aja sama panjang bahu ini ini oke selesai guys ini bisa dilihat hasil jahitannya ya tuh kayak gini mudah banget guys ya oke kita balik dari luar kita lihat ya hasilnya oke tuh ini sama seperti semula yang gak kelihatan ya oke makasih sudah menonton video tutorialnya dan semoga bermanfaat ya guys wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tbh 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 Terima kasih.